Hi guys, seperti yang ada di videonya, aku bakalan bikin makeup menggunakan foundation yang baru banget launching dari BLP Nah, aku disini beli bundlenya, tapi aku gak beli sama concealer karena aku jarang banget pake concealer Jadi disini aku cuma mereview foundationnya aja Untuk paketnya, ini udah dateng disini Udah aku buka, padelnya itu kayak gini Disini ada tulisannya, kita itu pake bundle yang mana Review semuanya dulu ya Nah, dapet tasnya, ini lucu banget sih tasnya dan bahannya itu yang kayak jelly-jelly Tapi bukan jelly yang keliatan kayak murahan gitu Ini bener-bener bagus banget, aku suka sih Ini bisa banget kita pake pergi lagi loh Ada tulisannya by Lizzy Parah Aku langsung buka aja Nah, jadi dia tuh udah ngerestock lagi bundlenya Cuman aku ini bener-bener yang masih baru banget Mereka launching, aku langsung beli Jadi disini yang paketannya itu ada si sponge-nya dari by Lizzy Parah by Jackwell Kayak gini Udah dapet tempatnya Dan itu si sponge-nya, tulisannya BLP Terus kita dapet lagi studio tropik Yang kayak travel size gini Nah, ini yang tadi aku bilang Bedain bundle yang awal sama yang sekarang udah restock lagi Kalau yang awal banget itu dapet studio tropik Tapi kalau yang sekarang tuh gak dapet Tapi harganya tetap sama Kalau gak salah sih gitu Yang terakhir, pastinya si foundation-nya Foundation-nya ini seperti yang aku bilang Aku pakenya yang set kedua Yaitu W20 Atau warm beige Benernya aku agak bingung sih milih si shade-nya Kenapa? Soalnya aku ngeliat dari model-modelnya Itu cukup Warna tergelapnya aja itu Itu masih menurut aku Dipake model yang kurang lebih Si kulit warnanya tuh masih agak cerah Gak terlalu gelap Jadi aku takut banget milih shade-nya Takut emang entah keputihan Entah kegelapan Jadi wish me luck Semoga yang warm beige ini cocok untuk di kulit aku Kemarin sih aku udah ikutan quiz-nya juga Buat milih shade atau nentuin si shadenya Kira-kira shade apa sih yang cocok sama aku Nah, disaranin yang W20 ini Dapet si tasnya juga Tasnya bukan kayak pouch gini Tapi dia kayak sling bag atau crossbody gitu Jadi kalian dapet ininya Sekiranya mereka berarti Ngeluarin produk yang sekiranya bisa dipake untuk lama gitu Ini bener-bener worth it banget sih menurut aku Ini kayak gini guys Lucu banget Fix sih Ini aku bakalan pake guys Jadi aku udah pake Si petih-petih ini Biar gak kena Dan ini kalo sponsnya udah aku basahin Dia jadi gede banget Dan sumpah ini sponsnya enak banget dong Jadi kita langsung aja pake si foundationnya Ini aku gak pake Gak pake primer Gak pake apa ya Biar aku bisa ngeliat Si foundationnya kira-kira gimana di kulit muka aku Dia agak cair ya Ini aku pake satu pang dulu Semoga ini cair banget Ini kayak Foundation tercair yang pernah aku pake deh Aku gak pernah pake foundation secair ini Sumpah sih ini cair banget Oke kalo di tangan aku sih cocok ya guys Warnanya Oke Aku deket dulu Oke Ini sih Ngemudahin banget ya si sponsnya Si ujung yang ininya Soalnya pas kita ngetek di bawah sini Dia otomatis nolong banget Biasanya aku tuh agak kesusahan Kalo ngeblend yang di bawah sini sih Ini jadi gampang banget dong Kita pake di daerah mata Sumpah Ini bener-bener kayak Natural banget Oke guys Ini satu pang aja Sumpah Cantik banget Aku amaze banget Ini kayaknya gak pake foundation Bener-bener Bener-bener Seringan Itu Gila Meskipun ya Dia tuh gak begitu nutupin Beruntusan aku Atau jerawat Aku juga Yang lagi matang disini Terus dia juga Kurang nutupin Bekas jerawat aku disini Tapi Karena aku Pecinta banget Sama hasil yang bener-bener Natural Dan kulit sehat Ini Sumpah Bagus banget Ini tuh bener-bener Kayak Bukan glowing Tapi dia tuh Mirip kayak Demi-made Jadi Dia gak Made Tapi dia gak Dui juga Gitu loh Jadi dia ada di tengah-tengah Kayak seolah-olah Kulit kalian sehat aja Gitu Sumpah ini bagus banget Padahal ini satu pump aja loh Jadi ini bisa banget Kalian build up lagi Apalagi untuk Nutupin kayak jerawat Jerawat kayak gini Ini masih bisa banget Dan aku itu kan Cenderung banyak banget Urat-uratnya Juga dia masih belum tersamarkan Itu Kalo pake kamera HP Kayak gini ya Dan di cahaya normal Ini kalo misalnya Pake kamera belakang Dan aku pake flash Sumpah Aku suka banget Ini padahal first impression Dan gak lengket sama sekali Wah Sumpah Aku untuk Aku yang kurang suka Pake bedak Ini cocok banget sih Gak bisa ngomong Guys Jadi aku udah coba Build up Walaupun dikit banget Cuman Walaupun aku build upnya Dikit Bener-bener dikit Tapi Si jerawat aku Si bekas jerawat aku Ini tuh udah tersamarkan Dan si Merah-merah Beruntusan Aku juga udah tersamarkan Jadi ini aku udah pake Si blush on Sekarang aku bakalan Pake yang sebelah kanan Aku setting spray Pake studio tropik Dan sebelah kiri Aku gak pake setting spray Tapi aku ini gak sama sekali Diset sama bedak ya Biar aku Tau sendiri Si foundationnya itu Kayak gimana Kalo yang pake setting spray Setelah pake setting spray Biasa ya Karena studio tropik ini Untuk yang droey Jadi lebih keliatan Droey yang sebelah kanan Sedangkan yang kiri ini Masih tampak Seperti yang tadi Dia demi-mid gitu Dan ini Sama sekali Gak lain-cap Oke guys Jadi ini Aku sambil Ngebacain Mereka itu Nge-claimnya Si foundationnya ini Seperti apa ya Dari Si webnya BLT Mereka itu Disini bilang Kalo misalnya Si liquid foundation ini itu Emang formulanya itu Bikin kayak kita Ngerasa Kalo kita itu Gak pake apa-apa Di kulit muka kita Aku setuju Untuk formulanya Emang ini kerasa banget Kayak Gak pake foundation Kayak kita cuman Pake Apa ya Bahkan gak kerasa Kayak pake apa-apa Guys di muka tuh Jadi aku Bener-bener setuju Banget sama ini Terus dia itu bilang Kalo ini tuh Bikin muka Keliatan natural Iya Liat aja Kayak gak pake apa-apa Terus dia bilang Medium coverage Menurut aku Kalo medium coverage Gak begitu sih Soalnya dia itu Lebih kayak Ke light Kayak ke light coverage Kenapa? Karena aku pake Satu pump Si bekas jerawat Aku ini Sama si Dan beruntusan aku Yang merah-merah ini Gak begitu ke cover Harus di build up Terus-terusan Baru deh Dia bisa Nutupin Jadi menurut aku Dia itu Light to medium Terus dia bilang Set into radiant Jadi seperti yang tadi Aku bilang Demi matte Demi matte itu Sama kayak radiant Jadi kayak dia gak matte Tapi dia juga Gak dewy Jadi kayak kulit sehat Gitu radiant tuh Dan aku setuju banget Terus Dia juga bilang Flawless finish Yap Jadi ini keliatan banget Ini keliatan banget Flawless menurut aku Tuh Mukanya tuh Kayak Bener-bener Tanpa puri-puri Gitu Oke Jadi menurut aku Untuk flawless finish Juga iya Jadi Ingredientsnya Mereka itu Ada Camomile extract Alantoin Dan cafein Terus dia juga bilang Dermatologically tested Terus Non comedogenic Dan free Dairy parfum Juga bilang One pump aja Atau satu pump aja Itu udah nge-cover Seluruh muka kita Iya Aku setuju Jadi satu pump Emang udah nge-cover Semua muka kita Plus Kalo sama aku sih Sampai leher-lehernya Cuman kalo misalnya Kalian emang suka Nuntupin bekas jerawat Dan lain sebagian Aku rasa Satu pump tuh Kurang cukup Di kalian Dan ini Konsistensi Si foundationnya Itu bener-bener Cair banget Aku belum pernah Nemuin si Foundation yang Secair ini Urban Decay aja Yang menurut aku Udah cair Ini masih agak Lebih cair Gitu Dia juga bilang Ada extra UV protection Jadi ini lebih kayak Ke skincare foundation Juga gitu kali ya Jadi menurut aku Dengan harga segitu Udah sangat-sangat Bagus banget guys Ini aku Cinta Aku cinta banget Sama hasilnya Gak bisa berkata-kata lagi Gak sih Untuk di skin tone Kulit aku Sangat cocok Sesuai banget guys Sumpah Ini tuh warnanya Bener-bener sama Banget Kayak Warna kulit Muka aku Aku suka banget Jadi aku gak salah Milih shade Jadi kalo misalnya Kalian yang punya Skin tone Warna kulitnya Sama kayak aku Yang medium Kalian bakalan Suka Atau bakalan Cocok nih Untuk pake yang W20 Oke nanti Untuk tahan Berapa lama Kemudian Ngegeser Atau enggak Dan lain Sebagai halnya Aku akan update Di description box Jadi Kalian harus Cek ke description box Dan aku disitu Akan taro link Dimana kalian bisa Beli BLP ini Video aku kali ini Sampai disini Jangan lupa like Comment dan subscribe Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa